Halo selamat siang, sekarang saya lagi ada di New Farm Park, ini letaknya nggak jauh dari Chinatown, tadi saya kesini naik ke CityCat atau kapal ferry, disini kita bisa ngeliat taman yang luas, asyik buat piknik, banyak kursi-kursi juga, bisa bawa makanan, terus kita sama temen atau sama keluarga, duduk-duduk, pemandangnya juga bagus, sungai Brisbane, dan disini juga ada yang namanya Brisbane powerhouse, jadi powerhouse itu dulu dipakai buat istilahnya rumah listrik gitu, tapi buat tram, tapi berhubung tram udah ngejalan lagi disini, jadi sekarang dipakai buat, nggak tahu deh, saya juga belum pernah kesana, tapi katanya buat semacam galerai seni gitu, kita lihat yuk. Disini juga udah lumayan dekat sama airport, jadi kita bisa ngeliat pemandangan pesawat-pesawat yang mau landing atau baru aja take off. Ini saya masih di New Farm Park, jadi ternyata kita tamannya luas banget, dan kita bisa ngeliat pemandangan si biji di kejauhan, cuma kalau saran saya datangnya jangan pas sore-sore, karena disana itu arah barat, jadi bakalan backlight, kalau kita ambil gambar sore-sore. Kayaknya sih bagusnya pagi-pagi aja, atau siang nggak apa-apa. di tengah taman ini ada bunga-bunganya gitu, ini sekarang bulan Mei, pertengahan, sementara di kota-kota di selatan Australia, seperti di Melbourne, di Adelaide, itu udah masuk musim gugur, tapi lihat di Brisbane ini, daun-daunnya masih hijau semuanya, cuma 1-2 aja yang udah berwarna coklat keemasan gitu. Jadi salah satu alasan kenapa kok orang suka tinggal di Brisbane ini, karena cuacanya relatif bersahabat gitu. Jadi kalau winter nggak terlalu dingin, dan bahkan di rumah-rumah itu jarang ada pemanas, maksudnya pemanas yang nempel di dinding itu, beda kalau kayak kita di Melbourne, pasti setiap rumah ada pemanasnya. Cuman kendalanya nggak enaknya juga, kadang-kadang itu suhunya bisa drop juga gitu, di bawah 10. dulu, dan kalau rumah nggak ada pemanasnya ya, berat juga sih. Ini burung apa ya, paruhnya melengkung, bebas berkeliaran, bayang banget di sini. Ini dia bangunan Brisbane powerhouse-nya. Love game Terima kasih telah menonton! Oh jadi tempat buat nonton-nonton gitu, nonton pertunjukan. Ini tempat beli tiketnya. Oh itu tempatnya. Ada kafenya juga. Terima kasih telah menonton! Kita lihat di bawah ada apa ya. Ada kafe juga. Bisa masuk. Ini keterangannya. Jadi ada tiga lantai. Oke. Toilet. Di sana ada apa ya? Oh gini. Jadi ini dulunya kan dipakai buat powerhouse. Sekarang jadi kayak gini nih. Ada karya-karya seni, lukisan. Keren juga idenya ini. Selain buat tempat nonton juga tadi kan. Tadi kita habis dari atas sana. Itu tempat buat nonton pertunjukan. Oh. Kayaknya ada selik tetar ya. Kita nggak boleh naik lagi nih. Tidak. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton